Intro Kapolos Asahan AKBP Roman Samardana Elhaz melaksanakan kegiatan Jumaturat di Masjid Al-Falah, Dusun Ibeh, Desa Siesi Laut Timur, Kecamatan Tutupane, Asahan, Sumatera Utara pada hari Jumat. Dalam Jumat Curhat tersebut, turut hadir Kejauh Polos Asahan bersama Vorko Pintang dan Ketua BK Masjid Al-Falah serta 30 orang Jemaah Masjid Al-Falah. Dalam kegiatan Jumat Curhat, Kapolos Asahan juga mengatakan dalam pemilu 2024 yang akan datang agar bisa dikontrol dan diawasi kegiatan anak-anak. Kapolos Asahan juga mengatakan agar bisa meningkatkan toleransi antara umat beragama, jauhi faham radikalisme, jauhi narkoba, tertib dan berlalu lintas, bijak dalam menggunakan media sosial, dan menghidupkan pos gambling bekerjasama dalam menjaga situasi kapitmas. Kapolos Asahan juga menyampaikan pesan-pesan kapitmas yang menghidupkan pesan-pesan kapitmas agar para orang tua selalu menjaga dan mengawasi anak-anak agar tidak terlibat dalam aksi tawuran, geng motor, maupun balap duir. Selanjutnya, Kapolos Asahan AKBP Romansa Merdana berpesan kepada masyarakat dan para jemaah apabila membutuhkan pelayanan Polri untuk kidang segan-segan menghubungi babingkan timmas dan pelayanan Polres Asahan melalui call center 110 dan siap melayani aduan masyarakat 1x24 jam. Dari Asahan, Sumatera Utara, Fran menurut melaporkan. Terima kasih telah menonton!